Intro Halo selamat datang kembali di The Rians Decoi 89 Teman-teman hari ini kontennya kita ngobrol Kalau biasanya konten gue itu berbagi info soal pakan ikan koi Obat-obatan ikan koi Cara ngerawat ikan koi Soal detail kolam, cara ngerawat kolam dan lain-lain Hari ini kita ngobrol ya, dua arah Jadi bisa dibilang konten kali ini hanya pendapat gue pribadi Lalu analisa gue pribadi yang tentunya gak selalu bener Gue sama elu, gue sama penghobi koi maupun gue sama penghobi koi yang suka koi show Atau ahli-ahli koi di Indonesia yang suka koi show Konteksikan koi Mungkin berbeda pendapat Dan itu pasti Karena beda kepala, beda isi otaknya Cuman izinkan gue di konten ini mengemukakan pendapat gue pribadi Boleh dong Jadi di konten ini sesuai judulnya Gue mau ngebahas soal fenomena unik Tapi uniknya bukan keren nih Agak cenderung atau condong ke mulai aneh Mulai gak bagus Yaitu fenomena unik Kontes ikan koi atau koi show di Indonesia Yang mulai nyeleneh, mulai aneh Yaitu satu Tanda-tandanya sudah mulai maraknya Sewa-menyewa ikan koi Jadi dalam arti gini teman-teman Banyak banget yang ikutan koi show atau kontes ikan koi Tapi sebenarnya bukan ikan dia Tapi ikannya si A atau si B Dia nyewa nih Sangking atau Cuman karena dia pengen menang Karena itu ikan bagus Yang kedua fenomena yang lain lagi Dan ini pasti semua setuju dan tau banget Banyak banget owner atau pemilik ikan koi tersebut Yang gak dateng ke arena koi show Ya kalau gak datengnya karena sakit Karena dia berhalangan Dia ada pekerjaan Dan lain-lain Karena alasan tertentu Yang padahal dia pengen dateng Pengen ngawal ikannya untuk menang Tapi jadinya gak bisa dateng Nah itu wajar Yang jadi masalah adalah fenomenanya Emang rata-rata mereka adalah Pemilik owner yang pasif Ikutan koi show Tapi cuma nyuruh dealer Nyuruh koi keepernya Atau handlernya Agennya lah ya Atau nyuruh anak buahnya aja Dia gak pernah dateng Nah itu juga Unik tapi Agak gak bagus sebenarnya Buat Apa ya Buat semangat kontes Maupun koi show di Indonesia Maupun dunia Jadi kita Pahamin gini dulu temen-temen Sebenarnya Kalau lu mau ikutan koi show Tujuannya apa sih Kalau menurut gue Walaupun gue gak pernah ikutan Tapi kan gue suka dateng Suka ngeliat Yang paling pertama adalah Silaturahmi Ya dong Kita Jadikan koi show Atau kontes itu Arenanya Menjadi arena Atau ladang kita Bersilaturahmi Saling kenalan Penghobi koi Di seluruh Indonesia Maupun di kota lu Saling berbagi ilmu Cara ngerawat ikanku Cara gedeinnya Ngetrik lu gimana sih Jangan pelit-pelit ilmu lah Jadi jadi ajang silaturahmi Jadi kedatangan lu Si owner Ikan koi yang ikutan kontes itu Buatku penting banget Kalau gak ada alasan Khusus atau uzur Yang ngebuat lu gak bisa hadir Itu wajar sekali lagi Yang kedua Manfaat lu dateng ke arena koi langsung Karena ke arena kontesnya Adalah Lu tahu Perkembangan ikan lu Jadi Termasuk cara handlingnya ya Dateng Gimana lu nge-packing ikannya Dateng ke venue Berapa hari sebelumnya Atau hari hanya Masukin ke Kolam vet Lalu Lu siapin alat-alatnya Airator Lalu lu kasih obat apa Biar ikan koi tenang Mengamati ikan koi lu sendiri Termasuk Mengamati Sekaligus belajar Dengan ikan koi lain Atau ikan koi mirip orang lain Kompetitor lu Ya kan Ikan lu gak selalu yang bagus Ada ikan lain yang bagus Nah Kontes ikan koi juga Saatnya lu enjoy Atau menikmati ikan-ikan lain lah Karena inget Di atas langit Selalu ada langit Jadi jangan sombong Itu adalah Manfaat Dateng ke ikan koi kontes Atau kontes ikan koi Maupun koi show Secara langsung Nah Kita sekarang Breakdown lagi nih Ruginya apa sih Teman-teman Kalau memang Lu Ikutan kontes koi Tapi lu sewa ikan orang Ruginya adalah Yang pertama Ketika lu nyewa ikan orang Otomatis lu sadar gak Lu agak membunuh Bisnis penjualan ikan koi Di Indonesia Kenapa Nanti lama-lama Jangan-jangan Penghobi ikan koi di Indonesia Bukan mau menikmati Apa ya Keeping Atau merawat ikan koi Tapi cuman mau menang Ikutan kontes doang Yang akibatnya Orang-orang yang punya duit Bukan lu gak boleh punya duit Tapi yang punya duit Dan belagu Males pula Dia cuman maunya Ngapain gue merah ikan koi Ngapain gue beli Lebih baik gue Menyewa ikan orang yang bagus Mahal gak apa-apa Tapi gue menang Dapet sertifikatnya Dapet pialanya Dan buat gue tuh gak bagus Ngebunuh banget Penjualan ikan koi Keingkai koi di Indonesia Dan ngerusak marwah Kontes ikan koi itu sendiri Jadi mengurangi apa ya Keasikan kontes ikan koi Bener dong Itu menurut gue Yang kedua Kalau lu Gak dateng Agak geli juga Kenapa Karena ketika orang Mau bertemu ikan Ini bagus nih Siapa sih yang punya Gimana sih dia cara ngerawatnya Tapi lu gak ada Itu Terlihat lu tuh sombong Kedua Orang jadi Jangan-jangan berpikir Apa lu jangan-jangan Selama ini Punya ikan koi Bagus-bagus Kolamnya bagus Tapi lu gak bisa ngerawat ikan koi Soalnya banyak nih Karena kita lupa teman-teman Sebenernya Apa ya Kalau bisa dibilang Afdolnya atau serunya Ikutan kontes ikan koi Kalau kita lihat Rootsnya atau akarnya Lu liat deh Gak cuman pas kontes Tapi gimana si koi keeper ini Atau perawat ikan koi nya Menghandling ikan koi nya Merawat di kolamnya Gimana dia mix pakan Biar warna ikan koi nya Menjadi cerah Merahnya Atau kalau karasi Biar kuningnya oke Lalu gimana caranya Dia gemukin ikan koi nya Gimana dia menjaga Parameter air kolam nya Biar bagus Jadi ikan koi nya tumbuh besar Kulitnya juga Makin oke Warnanya Dimix dengan pakan-pakan tadi Tentunya Jadi seni membuat Ikan koi menjadi indah Sekaligus menjadi sehat Lalu lu bawa ke arena kontes Itu yang paling penting sebenernya Jadi si koi keeper tuh ngerti Gua tau cara ngerawat ikan koi Gua tau cara mempersiapkan ikan koi gua Jadi juara Atau setidaknya Ya pantas menjadi peserta koi Koi show atau koi kontes Dan lu dateng tuh Dengan orang yang sebagai gini Gua koi keeper Gua tau cara ngerawat ikan koi Ini versi gue Lu bisa tukaran ilmu dengan orang lain Nah sekarang banyak banget Sorry ya Jangan tersinggung nih Jangan-jangan ada teman-teman gua Atau orang-orang yang nonton konten ini Memang lu adalah pelaku Ikutan koi show yang Hobinya gitu Punya duit Beli ikan Lu mungkin gak nyewa Ikan lu sendiri Tapi lu beli ikan Ikan lu dimana Gak pernah pulang di kolam lu Gak pernah lu rawat Cuman taunya tuh ikan Dihandling sama seseorang Dan lu menang-menang Menang-menang Bukan iri Bukan gak boleh Boleh-boleh aja Itu hak semua orang Tapi secara etika Gak lucu sih Untuk apa Ikan lu menang Tapi cuman Karena lu punya duit doang Beli ikan yang bagus Lalu lu nya gak Ngerawat tuh ikan Sebagai ikan pemenang Jadi tuh ikan menang Karena dirawat orang lain Dan karena lu beli mahal doang Harusnya lu beli mahal Gak apa-apa lu punya uang Kita gak iri Tapi Ayo dong Lu ada andil tangan lu dong Atau ada andil usaha lu Untuk merawat tuh ikan Dari segi pakannya Kolamnya Airnya Macem-macem lah Semuanya pokoknya Overall Cara merawat ikan Menjadi ikan yang siap Atau menjadi Calon ikan pemenang Atau bahkan menjadi calon Bukan sorry Atau bahkan menjadi ikan pemenang Juaranya Atau grand championnya Atau champion di kelas-kelas tertentu Itu yang penting banget teman-teman Nah Jadi gue menghimbau nih Buat teman-teman Indonesia Yang mungkin baru Mula ikan koi Jangan pernah berpikir Lu ikutan koi show Cuman mau menang Walaupun menang itu adalah Tujuan Sebuah kompetisi Itu wajar Tapi Datang ke koi kontes Pertama niatin lu Niatnya bersilaturahmi Happy-happy aja Ya kan Yang kedua Niatin jadi ajang Koi kontes itu Arenanya Menjadi ladang lu Bertukar ilmu Dan bertukar informasi Cara merawat ikan koi Dan seluk-beluknya Termasuk Update Kebutuhan-kebutuhan ikan koi kita Jangan-jangan Ternyata Eh ada pakan lokal keren nih Mereknya ini Buatan provinsi ini Bagus Nah itulah ajangnya Dan buat lo yang hobinya Nyewa ikan koi Untuk ikutan koi kontes Atau cuman beli doang Tapi lo gak pernah Ngerawat ikan koinya Dan tiba-tiba lo menang-menang Dan lo bangga Bukan gak boleh sekali lagi Ayolah Datang ke arena kontesnya Karena kedatangan lo Atau kehadiran lo di arena kontes Atau di arena koi show Itu sangat penting Buat Marwah koi kontes Di Indonesia Maupun buat Kumpul-kumpul komunitas koi di Indonesia Walaupun memang gue yakin Ini agak berat ya Karena Emang banyak orang Di hobi apapun nih Hobi motor Hobi otomotif Termasuk hobi koi ini Emang dasar pengen Punya-punyaan doang Pengen sertifikat doang Pengen piala doang Mungkin orang-orang seperti ini Adalah orang-orang yang Memang hidupnya Butuh pengakuan orang lain Jadi sekedar pengen Nih gue hebat nih Kan gue mahal nih Kan gue juara nih Buat gue pribadi Sebanyak-banyak uang lo Buat apa sertifikat itu Gak penting lah Iya Yang lebih penting itu Adalah kita Si perawat ikan koi-nya Yang kedua Ikan koi-nya Bukan juara-juaranya Juara dan sertifikat itu Buat gue hanyalah Apa ya Harusnya kesombongan Yang bisa lo nikmatin sendiri Bukan kesombongan Yang lo bisa sombongan Ke orang lain Ayo kembalikan marwah Koi kontes Atau koi show di Indonesia Dan sebelum gue Menutup konten ini Gue ngarep banget nih Apa sih pendapat lo Soal Fenomena Aneh dan unik ini Di dunia koi show Indonesia Ada sewa-menyewa ikan koi Ada juga yang Bisa ya beli ikan koi doang Tapi yang rawat orang lain Plus yang handling Tanding juga orang lain Dan dia juga gak dateng Ownernya ke acara Ikan koi-nya Alias acara kontes koi-nya Pendapat lo apa? Gue mau banget bertukar pikiran Sebanyak-banyaknya Tulis pendapat lo Di kolom komen bawah Biar Biar nih Penghobi koi di Indonesia Termasuk peserta koi yang Apa ya Koi kontes yang suka Ketika kontes pastinya Bisa baca komen-komen lo semuanya Biar tergugah hati mereka Kalau yang mereka Kecenderungannya Memang agak aneh itu Bisa berubah lah Hilangkan Kearugansian lo Atau Keantipatian lo Untuk Bersosialisasi Berkumpul dengan Kita semua nih Penghobi ikan koi di Indonesia Dari yang orang gak punya Sampai yang orang punya Karena inget Bagi gue Hobi kankoi ini Bukan milik orang kaya Bukan milik orang miskin Tapi milik semua kalangan Karena ikan koi ada yang murah Ada yang mahal banget Buat kolam koi Ada yang bisa murah Ada yang mahal banget Media filter ikan koi Ada yang murah Ada yang mahal banget Semua itu pilihan Jadi Kalau lo bilang Ikan koi itu Menaikan status ekonomi Atau sosial orang Nonsense Buat gue Kalaupun ada yang berpikir Seperti itu Buat gue Itu hanyalah Hayalan lo pribadi Gitu teman-teman Dan lo Yang Punya ikan koi Dan punya kolam ikan koi Biasa-biasa aja Lo anggap Tidak mahal Jangan juga minder Ingat ya Kalau lo jadi orang minder Juga gue sebel Karena berarti Lo sudah mengecilkan Status sosial lo sendiri Padahal Pride aja Ingat Yang bikin kita keren Adalah bukan soal kaya miskinnya kita Keren kolam atau ikan kita Tapi Gimana cintanya kita Dengan keseriusannya kita Merawat ikan koi kita Wah Itu sih baru Penghobi koi yang keren menurut gue Sebelum gue udahan yuk Sekali lagi Kita nonton pendapatnya Mas Henry Dari Solaris Koi nih Karena konten ini gue buat Salah satunya adalah Dari Hasil gue menonton Kontennya Solaris Koi Indonesia Ownernya itu Mas Henry Dia ngebahas soal Fenomena ini juga Nonton juga tuh Solaris Koi Salah satu Dilirikan koi Import Yang gue suka Dan gue favoritin di Indonesia Ownernya ramah Terbuka Nggak pelit ilmu Soalnya itu sih Ya yuk Kita nonton pendapatnya Mas Henry Gimana sih Halo Saya Henry Dari Solaris Koi Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Rian Tentang Fenomena sekarang Banyak Owner-owner Koi Yang Bahkan Jarang Atau bahkan malah ada yang tidak pernah hadir Ke acara koi syuknya Kalau saya sih lebih melihat Faktornya kenapa Kenapanya itu Kalau dari saya dan teman-teman Kita sudah analisis Kita sudah diskusi tentang Fenomen ini Yang pertama itu Kita lebih concern kepada Show quality-nya itu sendiri Jadi kualitas show itu sangat penting Karena bagaimana Seorang founder bisa hadir Itu adalah challenge Bagi panitia show Jadi kalau ditanya Kenapa tidak hadir ini Sebenarnya panitia-panitia show Juga harus Ikut Bertanggung jawab Karena Kita sebagai penyelanggara show Akan dianggap sukses Apabila Para peserta Para owner itu bisa hadir Nah jadi kepada teman-teman Panitia show Ayo Sama-sama kita Tingkatkan kualitas Kualitas show kita sendiri Dan juga Kepada Dari Poin keduanya itu Adalah dari sisi owner Owner-owner ini kan Mungkin banyak yang Masuk di era-era pandemi Jadi Di era pandemi ini Kita sama-sama tahu Kita jarang berkumpul Dilarang Nah tapi kan sekarang Sudah selesai pandemi Sudah saatnya lah Ayo kita datang ke arena show Dan Mungkin Teman-teman yang Sudah pernah naik Panggung di show Sebelum pandemi Bisa menceritakan Menceritakan kepada teman-teman Hobis-hobis baru Yang mungkin Baru Baru main koi Di era-era pandemi ini Diceritakan yuk Bagaimana sih Happy dan senangnya Pada saat kita Menerima piala Di panggung Jadi biar teman-teman Yang baru-baru ini Punya Pride Kalau dia naik panggung Jadi mungkin menurut saya Dua poin itu Yang pertama Dari Panitia Nyelenggara show sendiri Dan kedua Ayo teman-teman Yang sudah pernah merasakan Nikmatnya Bangganya Naik panggung Di arena show Ayo Disampaikan cerita itu Ke teman-teman Yang mungkin Belum pernah Datang ke arena show Supaya jadi Supaya jadi penyemangat Ya Oke sama-sama Kita Kembalikan marwahnya Koin Show Fight for Prime Terima kasih Terima kasih Mas Henry Udah ngasih pendapatnya Yang jujur banget Soal fenomena unik ini Semoga kita semua Dapat memetik pelajarannya Ya teman-teman ya Para penghobi koin Indonesia Apalagi lu nih Yang suka Ikutan koi show Atau Koi kontes di Indonesia Ayo dong Semangat Kita kembalikan Kontes ikan koi Menjadi Arena yang seru Arena kumpul-kumpul Silatuh Rahmi Sekaligus Arena bertukar ilmu Semoga teman-teman Konten ini menarik banget Dan bermanfaat Buat lu Jangan lupa Kalau emang lu suka Dengan konten ini Dan lu anggap Konten ini bermanfaat Bantu gua banget Klik tombol subscribe-nya sekarang Dan juga tombol like-nya Dibagikan juga boleh Video ini ke teman-teman lu Teman kantor lu Maupun komunitas Koi yang lu Kumpul-kumpul Yah Salam satu hobi Salam nasi kigoy Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Cheers Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax